Selamat sore teman-teman, sukses selalu untuk kita dan semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat. Oke, banyak teman-teman bertanya pada saya, Pak Fir, kenapa Bapak menabungnya kembali ke bank? Ya, bukan dalam bentuk reksadana, bukan dalam bentuk ori dan lain-lain. Bentuk structure yang lain ataupun instrumen-instrumen yang lain. Oke, nanti ada bahasan khusus bagaimana saya berinvestasi mengembalikan duit-duit yang saya dapat dari kapital market. Oke, pada saat kita bertransaksi di kapital market, volatilitas sangat tinggi, dinamikanya sangat tinggi. Sampai Anda keluar jadi pemenang atau sampai Anda bisa untung, itu Anda sudah hebat. Ya, Anda bisa keluar untung dari kapital market atau dari pasar saham, itu Anda sudah hebat. Ya, jadi jangan uang yang Anda dapat, Anda gulung lagi. Anda belikan saham lagi, lama-lama Anda pasti kegulung. Makanya saya kalau dapat untung, oke, saya dapat untung 10 juta, 20 juta, 50 juta, saya withdraw. Setelah saya withdraw, saya masukkan deposito. Ya, itu baru menabung namanya. Jadi kalau di saham itu bukan menabung. Jadi kalau ada istilah, yuk menabung saham, saya kurang sependapat. Karena yang namanya menabung, itu harusnya nambah duitnya. Anda nabung di bank, simpan aja duit 100 juta, nggak usah diambil, lama-lama pasti nambah. Pasti nambah, itu nabung. Tapi kalau nabung saham, yang namanya jumlahnya itu naik, turun, naik, turun, itu namanya investasi. Jadi apa yang saya sudah dapat dari saham, untung yang sudah saya dapat dari saham, saya tabung dalam bentuk instrumen yang lebih konservatif, yaitu menabung di bank dalam bentuk deposito. Tadi pada saat saya menabung, Pak, yang mau didepositoin berapa? Oh, saya sampaikan X mal. Begini lho, Pak, ini rate-nya sekian. Ini rate-nya sekian. Anda tahu lah, menabung di bank ataupun deposito di bank itu rate-nya juga nggak tinggi-tinggi amat. Saya jelaskan kepada petugas banknya. Mas, saya nabung di bank, saya tidak perlu rate. Yang penting saya simpan uang saya di situ. Sudah, saya depositoin, saya tabung di situ. Saya tidak perlu rate. Karena saya tahu yang namanya return deposito ataupun tabungan di bank itu single digit. Jadi kalau ada yang menawarkan kepada Anda return on investment, double digit, hati-hati. Biasanya itu investasi bodong ataupun ponzi scheme. Karena instrumen yang bisa memberikan return, double digit, itu hanya ada dua. Pertama kasino, kedua pasar saham. Jadi kalau ada instrumen lain berani menawarkan double digit kepada Anda, hati-hati. Itu pasti investasi bodong. Jadi, saya kembalikan ke bank. Setelah saya naik mobil, saya ilustrasikan saya naik mobil sport. Jantungan, deg-degan, terus saya sekarang dapat, ya saya investasi. Kan di bank itu saya ilustrasikan saya naik mobil city car. Jadi, saya naik sekarang mobil Toyota Sienta, lebih aman, lebih tenang, untuk jalan di kota. Nah, ya, jadi dari mobil Ferrari pindah ke mobil city car. Jadi, Anda nggak jantungan. Jadi, itu kenapa alasan saya menyimpan uang di bank dalam bentuk deposito. Karena saya memindahkan dari instrumen yang sangat dinamis dengan instrumen yang konservatif, yaitu bank. Saya rasa itu yang dapat saya sharing kepada Anda. Nanti saya akan sharing bagaimana saya berinvestasi setelah dapat untung dari saham, saya belikan apa saja. Oke, sukses selalu teman-teman. Salam cuan. Selamat menikmati.